Hai kembali lagi, nama saya Cina, saya Saksipuan di Kalsumsi Rando. Disini saya mau bagi-bagi tips tentang merawat riant auto bersama hotpiece-nya. Biar kawet, stay tuned. Oke, langkah paling pertama, kalau kalian baru banget beli riant, jangan lupa untuk rendang dulu di air anget-anget kuku ya. Jangan air panas, jangan air dingin. Itu untuk kesannya kayak perkenalan riant gitu, kan masih baru tuh masih kaku ke tempat. Nah, pakai itu biar nggak terlalu kaku, jangan terlalu lama, 10 menit aja begitu. Angkat, jangan lupa selalu lap riant. Dalam keadaan riant auto harus dilap, selalu harus dilap. Harus dilap, lapnya cukup kayak gini aja. Itu udah bikin kering. Nah, ada juga nih contoh riant yang nggak pernah dilap. Jadi kayak berjamur, titik-titik hitam disini. Ini tuh jarang banget dilap. Lupa mungkin. Lalu, jangan lupa juga kalian selalu simpan beberapa cadangan read. Itu berfungsi kalau kalian lagi main, tiba-tiba read-nya robek. Itu bisa buat cadangan. Selalu simpan di dalam softcase sesefon kalian. Nah, setiap habis main, setiap habis latihan, jangan lupa juga untuk ngelap mouthpiece-nya. Karena jamur itu pasti bakal lempel. Bakal susah untuk dilepas. Gitu. Oh iya, kalian juga jangan lupa untuk selalu rolling pemakaian read-nya. Karena itu berfungsinya selain untuk dipakai bendadak saat read yang dipakai robek. Ini juga berfungsi untuk giliran, giliran dipakai. Misalkan, ini read pertama, ini read kedua, ini read ketiga. Yang pertama dipakai read pertama. Read pertama disimpan, baru pakai read kedua. Baru pakai read ketiga. Bikin seterusnya. Jangan lupa, jangan pernah menyentuh baju kalian. Soalnya read itu sangat sensitif. Dan jangan lupa merawat ngepis dan read kalian masing-masing. Oke teman-teman, barusan saya sudah jelasin gimana caranya merawat read kalian dengan baik. Agar awet. Tapi tetap ya, kalian harus selalu ganti setiap sebulan atau dua bulan sekali. Karena itu juga menaruh banget sama performa kalian saat new. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video di Class Music Channel. Karena musik bisa dipelajari. Terima kasih. Terima kasih.